Dua ibu rumah tangga asal Cianjur, Jawa Barat menjadi pelaku perdagangan manusia ke Surya. Kasus ini terungkap setelah korban melalui media sosial meminta dipulangkan. Dua ibu muda, LH dan YL, menjadi calon pekerja migran ilegal. Mereka memperdagangkan orang ke Surya. Keduanya ditangkap poras Cianjur di tempat berbeda. LH terlebih dahulu diamankan akibat kasus arisan bodong, sedangkan YL ditangkap di wilayah Cibeber. Kasus ini terungkap setelah korban melalui media sosial memohon dipulangkan dari Surya. Kepada polisi, dua pelaku mengakui menikmati uang dari korban masing-masing 8 juta dan 4 juta rupiah. Jadi saudara LH mendapatkan keuntungan 7 juta rupiah. Nah, demikian, saudara LH juga sebelumnya dimodali oleh saudari YL ini untuk memberikan V, bisa kurang lebih 7 juta kepada saudari RK dan satu RK. Polisi masih memburu pelaku lain yang kini masih berada di Surya. Sementara sebelumnya pelaku YL adalah pihak yang melaporkan LH dalam kasus arisan bodong. Dan kini, YL dan LH harus bersama mendekam di penjara akibat kasus perdagangan orang. Dari Cianjur, Jawa Barat, Hairon Shah, TV One mengabarkan.